Pemirsa operasi pemadaman menggunakan metode waterbombing dinilai sangat efektif dalam menangani kebakaran di kawasan hutan Gunung Sumbing yang semakin meluas. Saat ini tercatat masih terdapat dua titik api yang masih membakar kawasan tersebut. Namun kabut tebal yang mengganggu jarak pandang membuat proses pemadaman melalui udara terhenti sementara. Meski sudah mendatangkan satu helikopter Kamuf jenis 32A-11BC yang mempunyai kapasitas angkut air 5.000 liter sekali jalan, heli tersebut tidak dapat melakukan operasi secara sempurna. Terkedala cuaca yang berkabut di tempat titik api, membuat operasi pemadaman dihentikan karena jarak pandang yang kurang. PLT Kepala BPBD Kabupaten Temanggung Gito Walngadi mengatakan api yang membakar kawasan Gunung Sumbing relatif terus berkurang. Saat ini tercatat terdapat dua titik api yang masih membakar kawasan hutan lindung, yakni di petak 20B KPH Temanggung dengan luasan lahan yang terbakar mencapai hingga 506,9 hektare. Selain menggunakan waterbombing dalam menangani kebakaran tersebut, BPBD juga terus melakukan patroli dengan menerjunkan 320 personil gabungan setiap harinya, guna memastikan tidak ada lagi titik api baru dan melakukan penyekatan agar api tidak semakin meluas. Pemadaman dengan menggunakan helikopter waterbombing yang mengambil air dari telaga mejar Kabupaten Wonosobo ini rencananya akan dilakukan kembali jika cuaca sudah tidak berkabut. Pemadaman dengan metode udara sendiri akan terus dilakukan sampai api benar-benar dapat padam seluruhnya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati